Perhatikan siapa yang sales-nya bertumbuh, omset-nya bertumbuh. Yang tadinya misalnya katakanlah omsetnya 10-20 juta, kemudian tumbuh menjadi 40-50 juta, kemudian tumbuh. Nah itu namanya berkembang, tumbuh. Itu salah satu cara memahaminya. Kemudian yang kedua misalnya penambahan dari tadinya cuma punya satu workshop, kemudian tambah konter, tambah workshop, tambah konter, tambah workshop. Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Apakah Anda pernah bergabung dalam WA Group Organisasi Laundry Pertentu? Apapun itu. Coba Anda perhatikan untuk proses belajar berapa jumlah anggota yang ada di WA Group itu. Itu yang pertama. Tapi yang juga lebih penting adalah, coba Anda perhatikan. Berapa orang yang Anda kenal, bisnis laundry-nya tumbuh, berkembang, maju dari waktu ke waktu. Coba kenali. Apakah ada 50% dari anggota itu yang berkembang? Atau 30%? 10%? 10%? Atau bahkan cuma 3%? Nah, kalau Anda tidak tahu ya, susah menganalisanya. Nah, saya bergabung dalam lebih dari 4 organisasi laundry yang punya komunitasnya, yang punya kepengurusannya. Dan saya memperhatikan di situ, walaupun banyak yang dobel-dobel ya namanya, ikut sini, ikut situ, sama seperti saya sendiri. Ikut yang satu, ikut yang lain. Tapi untuk memperhatikan itu, saya belajar. Kemudian, saya ambil satu angka untuk bisa Anda uji sebagai bahan belajar. Bahwa 90% tidak bertumbuh. Pertanyaannya berputar-putar, obrolannya itu-itu saja. Sebagian besar tentang operasional, bagaimana ngatasi ini, kalau situasinya begini, bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi tidak ada percakapan yang cukup intens, apalagi mendalam, apalagi dengan data, yang berkaitan dengan cara menumbuhkan, mengembangkan bisnis laundry itu sendiri. Bisnisnya. Yang dipercakapkan selalu persoalan-persoalan yang bersifat operasional saja. Masalah-masalah yang tumbuh di sekitar itu. Atau kadang yang memicu respon lebih banyak ketika orang mempercakapkan kejadian-kejadian tak mengenakan, SDM, pergantian SDM, atau kecelakaan laundry, atau outlet yang mengalami musibah, dan seterusnya. Tapi yang bercakap-cakap untuk membangun bisnis dan sebagainya itu sulit sekali ditemukan. Nah, jadi ini kita perlu definisikan ya. Mungkin jadi ada pertanyaan, apa yang saya maksud dengan laundry yang bertumbuh, laundry yang berkembang, atau dalam bahasa lebih umum, laundry yang sukses. Sukses itu kan artinya mencapai tujuan. Kalau ditetapkan sebuah tujuan dan dicapai, itu namanya berhasil, itu kan suksesnya. Nah, saya definisikannya secara sederhana saja. Perhatikan, siapa yang sales-nya bertumbuh, omset-nya bertumbuh. Yang tadinya misalnya katakanlah omsetnya 10-20 juta, kemudian tumbuh menjadi 40-50 juta, kemudian tumbuh. Nah, itu namanya berkembang ya, tumbuh. Itu salah satu cara memahaminya. Kemudian yang kedua, misalnya penambahan dari tadinya cuma punya satu workshop, kemudian tambah konter, tambah workshop, tambah konter, tambah workshop. Jadi ada pertumbuhan kan, ada pergerakan kan, ada perkembangan. Atau kalau kita bicara dalam skala bisnisnya, yang UMK itu ya, usaha mikro kecil menengah gitu ya, UMKM. Jadi yang tadinya omsetnya mungkin di bawah 300 juta satu tahun, itu kan skala mikro ya. Kemudian tumbuh menjadi skala kecil. Jadi dia tumbuh ya di bawah 4,8 miliar misalnya. Satu tahun, gitu kan. Atau dia bahkan tumbuh lebih, lebih bagus lagi, menjadi masuk skala menengah. Tumbuh lebih dari 5M, 50M, 150 miliar misalnya. Jadi itu yang saya sebut pertumbuhan. Dan itu yang tadi saya katakan, coba Anda uji pengamatan saya, bahwa 90% bisnis laundry tidak kemana-mana, tidak berkembang. Dari tahun ke tahun bergulat hal-hal yang sama saja, atau mungkin malah bangkrut, hilang, dan sebagainya. Yang paling banyak itu nggak kemana-mana sih ya. Mungkin juga sebagian tutup dan pindah. Artinya bukan yang bertumbuh, yang berkembang. Ini menimbulkan pertanyaan yang membuat saya justru awal saya masuk ke dunia laundry itu karena saya penasaran dengan hal ini ya. Secara margin mungkin lumayan, secara bisnis juga sebetulnya pasarnya itu bisa dikalkulasi, lebih sederhana, dan sebagainya ketimbang. Banyak bisnis lain yang lebih ruwet. Tetapi kenapa banyak orang tidak tumbuh, tidak berkembang? Nah, kemarin saya googling. Kenapa UMKM tidak maju, tidak berkembang? Ada banyak jawaban. Saya bacakan beberapa, tiga versi jawaban. Jawaban yang pertama, menyebutkan lima hal yang membuat UMKM tidak maju, tidak berkembang, termasuk laundry ya. Jadi pertama, kapasitas kemampuan manajemen dan SDM-nya rendah. Yang kedua, tidak ada perencanaan bisnis dan perencanaan anggaran. Yang ketiga, tidak dapat kredit, modal kerjanya kurang. Yang keempat, kemampuan teknologinya rendah. Yang kelima, strategi manajemen tidak ada. Oke, itu satu jawaban dari satu kelompok. Kemudian jawaban yang lain, ada tujuh, dia menyebutkan. Ada beberapa pengulangan yang sama ya. Berbisnis tanpa perencanaan yang memadai. Menempatkan uang tidak disiplin, campur dengan uang keluarga, uang belanja, dan sebagainya. Kemudian kurang inovasi. Yang ketiga, yang keempat, kemudian teknik pemasaran tidak tepat, tidak ada. Tempat kurang strategis. Yang keenam, tidak melakukan evaluasi. Yang ketujuh, targetnya tidak pernah jelas. Saya cari lagi yang satu. Yang jawabannya lebih banyak, sepuluh. Jadi, mengapa tidak maju? Karena satu, kurang modal. Dua, pemasaran kurang. Tiga, pengetahuan terbatas. Kemudian, manajemen SDM rendah, kemampuannya. Tanpa perencanaan. Kemudian, kemampuan teknik rendah. Kemudian, tidak dapat keluar dari jalur untuk mandiri. Kemudian, memiliki akutansi yang buruk. Kemudian, tidak cukup dana operasional. Dan lokasi tidak tepat. Nah, kemudian ketika saya oh lah semuanya. Kemudian, saya merasa melihat satu benang merah bertumpu pada siapa. Bertumpu pada persoalan apa. Yaitu, 90% bisnis tidak berkembang. Bisnis laundry tidak berkembang. Bisnis UMKM tidak berkembang. Itu semata-mata karena owner-nya lah. Ini owner lah yang merupakan inti masalahnya. Ya, owner-nya. Owner-nya tidak maju dan owner-nya tidak berkembang. Itu masalahnya. Nah, ini berkaitan kemudian terutama dengan sebuah istilah yang paling banyak dikutip. Tetapi juga paling susah dipahami dengan baik. Yaitu yang disebut mindset owner-nya. Nah, mari. Coba saya jelaskan mindset owner yang saya maksud menyangkut. Paling tidak empat hal. Yang pertama adalah, Sikap dan ambisi, keyakinan, kemauan, owner. Itu tidak jelas dia ingin mau kemana. Dia ingin mencapai apa. Dia yakin nggak? Itu tidak jelas. Jadi yang pertama, wilayahnya adalah wilayah sikap, Wilayah ambisi, wilayah keyakinan. Itu semua bisa dimasukkan nanti menjadi bagian dari mindset. Bukan mindset itu sendiri, tapi bagian dari mindset. Itu yang pertama. Jadi kalau ini tidak jelas, Ini berefek pada hal yang kedua. Yang kedua adalah sistem belajar owner, Kemampuan belajar, Kemampuan untuk belajar cepat bahkan. Kemampuan untuk mengakses wawasan, pengetahuan, dan sebagainya. Itu juga sangat lemah. Bahkan mereka tidak memberi waktu, Apalagi dana, apalagi budget, Untuk bisa menjadi owner yang berpengetahuan, Yang berwawasan. Yang memiliki insight-insight, Mendapat insight-insight dari berbagai situasi, Lewat proses kehidupan sehari-hari. Kalau perlu ikut training, Ikut seminar, Ikut apa sesuatu yang menantang pikiran. Atau paling tidak dedicated, Setiap minggu, Atau setiap hari bahkan, Itu mengakses situs-situs, Website, Akun-akun Youtube yang, Yang berkualitas gitu. Yang memberikan makanan kepada mentalitasnya. Itu yang kedua. Itu tidak dilakukan. Yang ketiga tentu saja, Karena skills-nya, Keterampilannya tidak bertumbuh. Keterampilan operasional, Misalnya menangani operasional, Itu satu hal saja. Tapi ada keterampilan manajerial lainnya, Berkaitan dengan pendanaan, Keuangan, Pengaturan, Hal-hal yang dikaitkan dengan pemasaran, Pengelolaan SDM, Memimpin, Kepemimpinan, Itu hal-hal manajerial saja gitu. Manajerial basic, Untuk hal-hal tersebut, Tidak tumbuh, Tidak diadopsi menjadi sesuatu, Yang bisa membuat, Owner ini juga tumbuh, Sebagai pribadi, Sebagai orang gitu ya. Sehingga dia tidak bisa membawa bisnisnya, Tumbuh lebih cepat dari kepala, Dan mentalitas dirinya, Tidak bisa. Dan yang keempat tentu saja, Karena dia, Dalam bahasa saya, Dia gagal membangun kebiasaan, Yang membuat dirinya, Dan bisnisnya bertumbuh. Empat hal itulah yang saya sebut, Mindset. Jadi, Dia mencakup paling tidak, Empat dimensi itu. Nah, Saya tidak tahu apakah, Anda termasuk yang, Maju, Sedang maju, Akan maju, Atau mau bertumbuh, Atau tidak mau bertumbuh. Tapi, Sering saya katakan bahwa, Salah satu cara mendorong kemajuan, Adalah melihat, Rekam jejak kita, Di dalam sejarah kita, Di dalam apa yang sudah kita lakukan, Dari waktu ke waktu, Apakah kita mengalami pertumbuhan? Atau kita hanya mengulang-ulang, Mengulang-ulang, Dan mengulang-ulang saja. Saya membuat khusus bagian ini, Untuk memberikan tantangan, Supaya teman-teman, Orang-orang yang terlibat, Dalam bisnis londri, Berpikir lebih serius, Lebih banyak yang, Berpikir serius, Dan membicarakan hal-hal yang, Mendorong pertumbuhan. Bukan cuma sibuk dengan, Operasional yang, Itu lagi, Itu lagi, Dari waktu ke waktu, Mengulang yang itu lagi, Itu lagi, Itu lagi, Berilah waktu, Untuk Anda bertumbuh, Supaya bisnis Anda bertumbuh, Supaya, Tingkat kesejahteraan Anda bertumbuh, Itulah doa saya, Ketika saya membuat channel ini, Itulah harapan saya, Masuk dan berdedikasi, Untuk bisa, Mencoba melakukan sesuatu, Mendampingi kawan-kawan, Yang masuk dalam industri ini, Dan itulah doa saya selalu, Buat Anda semua, Sukses besar, Untuk Anda. Buat kalian yang nonton Youtube, Bidatukur sharing session seperti ini, Kalau, Kalian mendapatkan manfaat, Kalau kalian merasa, Ada orang yang memerlukan ini, Informasi seperti ini, Akan berguna buat dia, Entah dia sedang mau usaha laundry, Entah dia pengusaha laundry, Dengan standar yang masih bisa, Ditingkatkan diperbaiki, Share lah, Bagilah, Apa yang kalian dapat, Di sini dengan cuma-cuma, Cobalah bagikan, Jadilah orang yang menorm, Orang sukses, Dengan apa informasi-informasi, Yang bisa kalian bagikan, Sehingga kalian adalah, Bagian dari keberhasilan orang-orang, Sampai jumpa ya!